Good People, gudang pembuatan kasur dengan merek ternama Palsu Digrepek Satreskrim Polresa, Tangerang, Banten. Jadi pelakunya nih merupakan suami istri nih Good People. Kompak ya, malesin merek kasur. Jadi Good People, kalau mau tidur, lihat-lihat dulu merek kasurnya nggak sih? Terus nggak jadi tidurnya gitu kalau mereknya nggak terkenal. Hmm, senyumin aja. Kasur, 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 kasur. Ayo Pak Bu, beli kasurnya. Eh, tahan dulu Pak Bu. Ini ternyata lagi digerpek Pak Pol. Walah, nggak jadi beli deh. Dan ini merupakan gudang pembuatan kasur yang palsuin merek ternama Good People. Lokasinya di kecamatan Jambetang, Gerang, Banten. Polisi yang melakukan pemeriksaan menemukan ratusan kasur dengan merek terkenal palsu tertumpuk rapi di setiap sudut gudang yang sudah beroperasi selama lima tahun ini. Pelakunya, ternyata pasangan suami istri Good People. Inisialnya T, S, dan M. Nah, pengungkapan kasus ini berawal dari adanya laporan warga yang dirugikan dengan adanya peredaran kasur palsu ini. Pelaku ini sudah ngeraup untung sampai miliaran rupiah Good People. Wow, 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 wow. Di keterangan BAP tersangka bahwa penjualan saudara M ini di toko, kemudian TS ini suaminya di gudang. Jadi ada dua penjualan. Di toko dan di gudang. Masing-masing suami jual sendiri, istri jual sendiri. Dijual dengan harga 1 sampai dengan 1,5 juta di toko mid-M. Kemudian di gudang TS, dia jualnya sekitar 800 sampai 1,3 juta. Mereka sudah berjualan kurang lebih dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Kemudian penjualan perdualan saudara M ini di toko-nya bisa mencapai 30 sampai 50 kasur setiap bulan. Akibat perbuatannya, pasangan suami istri ini bakal dijerat dengan pasal 100 dan pasal 102 Undang-Undang Tentang Merak. Dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Eh, ngomong-ngomong di penjara tidur di kasur nggak nih pelaku? Puji pelatuh main Risa melaporkan untuk NET.